Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Anak-anakku sekalian Kelas 4 A, B, dan C Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat Dan masih semangat Dalam belajar Meskipun kita masih menggunakan Pembelajaran jarak jauh Dikarenakan masih Dalam pandemi COVID-19 Hari ini kita akan belajar IPA Kelas 4 Di tema 3 Tentang peduli terhadap Bukan terhidup ya Peduli terhadap makhluk hidup Subtema 1 Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku Lanjut Gambar bagian-bagian tumbuhan Ini adalah Bahan yang akan kita pelajari ya Kita lihat aja dulu Gambarnya apa saja Dari bagian-bagian tumbuhan tersebut Yang pertama ada Akar Ini akar ya Akar Yang kedua Ada batang Ini batang ya Yang ketiga Daun Yang keempat adalah bunga Yang kelima Yang kelima Nah kasih tahu Yang ini tentu adalah Buah Yup Ini adalah buah Dan terakhir Ini adalah Biji Oke Jadi hari ini kita akan Mempelajari atau mengenali Tentang akar Batang Daun Bunga Buah Dan biji Oke lanjut Pengertian bagian-bagian tumbuhan Nah ini Yang harus kalian Kuasai Di pembelajaran Hari ini Di IPA ya Di Subtema 1 Yang pertama Akar Pasti semuanya Tahu akar Tapi Pengertian dari akar itu apa Ada akar adalah Bagian tumbuhan Yang umumnya Berada di dalam tanah Jadi akar itu Di dalam tanah yang kedua Yaitu Batang Adalah bagian tumbuhan Berada di atas tanah Yang berfungsi Sebagai munculnya daun Bunga Dan buah Jadi beda ya Antara akar dan batang Kalau akar itu di dalam tanah Kalau batang itu di atas tanah Dan berfungsi Sebagai munculnya daun Bunga dan buah Yang ketiga Daun Adalah bagian tumbuhan Yang berfungsi Sebagai tempat berlangsungnya Potosintesis Dan daun Mengandung jat warna hijau Atau Klorofil Jadi daun itu Berfungsi Sebagai Tempat Membuat makanan Atau potosintesis Karena daun itu Mengandung jat hijau Atau klorofil Yang keempat Bunga Bunga Adalah bagian tumbuhan Yang berfungsi Sebagai Alat perkembang biakan Pada tumbuhan biji Jadi intinya adalah Tumbuhan biji ini Tumbuhan biji ini Mempunyai alat perkembang biakan Berupa bunga Ya Bisa dibedakan kan Tumbuhan berbiji itu Pasti mempunyai bunga Sebagai alat Perkembang biakan Yang kelima Buah Adalah Bagian tumbuhan Yang berfungsi Melindungi biji Jadi buah itu Melindungi biji Jadi seperti daging Melindungi biji Contohnya Buah mangga Dan buah apel Maaf ya Koreksi itu Buah manganya Gak Keketik G Gak apa-apa lah Dijelaskan ini adalah Buah mangga Dan buah apel Yang keenam Biji Nah ini Yang keenam itu adalah Biji Tari buah Yang melindungi biji Sekarang bijinya Biji adalah Merupakan Hasil dari Pembuahan Yang terjadi Akibat penyerbukan Antara serbuk sari Dan Sel telur Pada putih Nah ini adalah Pembuahan yang terjadi Akibat penyerbukan Antara serbuk sari Dan sel telur Sel telur Pada putih Putih itu dimana Itu dari bunga Ya Oke lanjutkan Ini Ini hanya Gambaris Garis besar Atau gambaran besar Dari bagian-bagian Tumbuhan Dan ini penjelasannya Ini ringkasan Ringkasan dari materi Yang hari ini Yang akan kita Pelajari Mungkin itu saja Yang bisa Bapak sampaikan Pembelajaran hari ini Mudah-mudahan Kalian semua Bisa memahami Tentang materi Yang sudah Kalian Pelajari tadi Untuk tugasnya Supaya Kalian Bisa Menghapal Lagi Materi Yang sudah Disampaikan Barusan Kalian Catat saja Ringkasan Ini Di video ini Yang tadi Yang bagian-bagian Tumbuhan Yang ada pengertiannya Silahkan Kalian Tulis Tulis Dan Nanti Nanti tugasnya Ditulis saja Di buku tulis Catatan kalian Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh